Seperti satu surat elektronik dari seorang anak perempuan tentang bapaknya. Kupastikan aku memang jarang bertemu ayah dibanding ibu lantaran ayah bekerja di luar rumah. Dan pulang ketika kami telah bersama-sama letih untuk berbicara satu sama lainnya. Tapi aku percaya, mungkin ibu yang lebih kerap menelpon untuk menanyakan keadaanku setiap hari. Tapi aku tahu, sebenarnya ayah lah yang mengingatkan ibu untuk menelponku. Semasa kecil, ibukulah yang lebih sering menggendongku. Tapi aku tahu, ketika ayah pulang bekerja dengan wajah yang letih, ayah lah yang selalu menanyakan apa yang aku lakukan seharian. Walau beliau tak bertanya langsung kepadaku karena saking letihnya mencari nafkah dan melihatku terlelap dalam tidurnya nyaku. Kutahu, ia kecup keningku dalam tidurku. Saat aku demam, ayah membentak, sudah diberitahu jangan minum es. Lantas aku merenggut, menjauhi ayahku dan menangis di depan ibu. Tapi aku tahu, ayah lah yang risau dengan keadaanku. Sampai beliau hanya bisa menggigit bibir menahan kesakitanku. Ketika remaja aku meminta keluar malam, ayah dengan tegas berkata, tidak boleh. Sadar, ayahku hanya ingin menjagaku. Karena beliau lebih tahu apa yang ada di luar. Karena bagi ayah, aku adalah sesuatu yang sangat berharga. Saat aku sudah dipercaya olehnya, ayah pun melonggarkan peraturannya. Maka kadang aku melonggarkan kepercayaannya. Ayah lah yang setia menunggu di ruang tamu dengan rasa sangat risau. Bahkan sampai menyuruh ibu untuk mengontak beberapa temanku untuk menanyakan keadaanku. Dimana dan sedang apa di luar. Setelah dewasa, walau ibu yang mengantar aku ke sekolah untuk belajar. Tetapi aku tahu, ayahku yang berkata, Bu, temani anakmu untuk aku akan pergi mencari nafkah untuk kita bersama. Di saat aku merengek memerlukan ini itu untuk keperluan kuliahku, ayah hanya mengerutkan dahi tanpa menolak beliau memenuhinya dan cuma berpikir, Kemana aku harus mencari uang tambahan? Padahal gajiku pas-pasan dan sudah tak ada tempat lagi untuk meminjam. Saat aku berjaya, ayah adalah orang pertama yang berdiri dan bertepuk tangan untukku. Ayah lah yang mengabari sanak saudara anakku sekarang sudah sukses. Dalam sujudnya, ayah juga tidak kalah dengan doa ibu. Cuma bedanya, ayah simpan doa itu di dalam hatinya. Sampai ketika aku menemukan jodohku, ayahku sangat berhati-hati mengizinkannya. Dan akhirnya saat ayah duduk melihatku, di atas pelaminan bersama pasanganku, ayah pun tersenyum bahagia. Lantas aku menengok. Ayah sempat pergi ke belakang dan menangis. Ayah menangis karena sangat bahagia dan beliau pun berdoa. Ya Tuhan, tugasku telah selesai dengan baik. Bahagiakanlah putra putri kecilku yang manis bersama pasangannya. Ku akhiri tulisanku ini dengan sebuah baik lagu. Untuk ayah tercinta, aku ingin bernyanyi. Dengan air mata di pipiku, ayah dengarkanlah. Aku ingin berjumpa, kalau hanya dalam mimpi. Ayah betapa ku agungkan, betapa ku harapkan.